Membuat sebuah inovasi dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bagian penting dari penilaian pada Perlombaan Kampung Bersih dan Aman atau LKBA Tingkat Kabupaten Serang tahun 2023. Salah satunya yang dilakukan oleh warga Kampung Kadu Genep, Kaung RW02, Desa Kadu Genep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, yang tak ingin tempat tinggalnya terlihat kumuh, telah menyulap lahan tidur menjadi taman cerdas dengan dilengkapi pojok baca serta tempat bermain anak-anak. Selain menyulap lahan tidur menjadi taman cerdas, warga di kampung tersebut juga menata rapi lingkungan, seperti memasang pagar bambu di sepanjang jalan, menanam tanaman obat keluarga atau toga di setiap masing-masing pekarangan rumah, dan menata rapi pos kamling yang sudah ada dengan melengkapi pelengkapannya. Tidak hanya itu, tim juri LKBA saat melakukan penilaian juga disuguhkan dengan menampilkan kesenian tradisional, mulai dari tarian nini aki yang dimainkan oleh masyarakat, hingga tarian dari anak-anak di lingkungan tersebut. Tim juri LKBA Heriadi Marpudi Sana Aji mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap penataan yang dilakukan oleh warga, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan mengubah lahan tidur menjadi taman cerdas. Khusus desa ini dari kebersihannya ya baik, kemudian dari keamanannya tadi sudah ada arah dari Polri dan TNI, tinggal melengkapi saja. Kemudian disini juga ada taman baca, taman bermain, kemudian juga tempat kumpul masyarakat, jadi kami menilai sangat baik. Sementara Kepala Desa Kadu Genap Muhammad Aupidi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakatnya yang sangat antusias untuk menata kampung dalam berkompetisi di LKBA. Selain itu, Aupidi juga menjelaskan pihaknya pada LKBA tahun ini lebih memfokuskan penataan kebersihan lingkungan, terutama menyulap lahan tidur menjadi taman cerdas dengan dilengkapi pojok baca dan wahana bermain anak-anak. Seperti yang kita lihat, ini adalah lahan tidur, lahan kosong yang kita sulap menjadi taman cerdas di sini. Jadi di mana ibu-ibu sambil mengasuh putra putrinya, sambil baca buku, dan anak-anak yang datang ke sini bisa bermain seperti perosotan dan ayunan dan lain-lainnya. Aupidi berharap kepada masyarakat agar penataan yang sudah dilakukan itu dapat dijaga dan ditingkatkan kembali, terutama dalam hal berkotong royong untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Riki Pratama, Jurnalis Baten TV dari Serang memberitakan.